Showroom sepeda motor Suzuki di Jalan Raya Bogor, KM31, Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Depok, Senin 12 September, Ludes, Diamuk, Sijago Merah. Kebakaran yang diduga akibat kosleting listrik melumat gudang penyimpanan spare part yang juga dijadikan sebagai kantor. Juga ikut terbakar sejumlah barang lainnya, diantaranya beberapa komputer dan AC. Pingping, 40 tahun, pemilik showroom mengatakan, akibat kejadian ini dia menerita kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Api pertama kali diketahui oleh Sri Wahyuni, karyawati yang melihat gumpalan asap hitam di belakang showroom, sehingga membuat seisi ruangan menjadi gelap. Warga sekitar turut membantu memadamkan api dengan alat seadanya, guna mencegah agar api tidak sampai menjalar ke rumah lainnya. Api baru bisa dipadamkan setengah jam kemudian, setelah dikerahkan lima mobil pemadam kebakaran dari Cimangis dan Kota Kembang, Depok. Petugas kepolisian Sukmajaya Depok hingga kini masih melakukan penyelidikan penyebab dari kebakaran ini. Dari Depok, Angga Pahlepi, Post Kota TV melaporkan. Terima kasih. Dari Depok, Angga Pahlepi